Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh jadi menurut Rasulullah SAW ada mualimah yang buruk juga tapi kita ingin tahu nih, kita lihat bersama-sama ya, ini dia perayaan yang paling buruk menurut Rasulullah pernikahan merupakan salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika melangsungkan pernikahan pihak keluarga biasanya mengadakan walimah sebagai rasa syukur atas keberhasilan pernikahan tersebut namun Rasulullah pernah menyinggung mengenai walimah yang buruk lantas apa sebetulnya walimah dan seperti apakah walimah yang buruk berikut pemaparannya menurut Imam Muhammad bin Ahmad al-Ramli walimah berasal dari kata walama yang artinya berkumpul walimah merupakan perayaan yang cukup populer di masyarakat sebagai tanda syukur atas pernikahan yang telah terjadi dan berbagi kegembiraan dengan orang lain disamping itu juga untuk mengumumkan kepada halayak mengenai telah terjadinya pernikahan tersebut agar tidak timbul fitnah Rasulullah sendiri bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah supaya kita mengumumkan pernikahan Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan pelaksanaan walimah pada saat pernikahan beliau dengan Zainab RA beliau menyembelih seekor kambing dari Anas Radiyallahu Anhu beliau berkata tidaklah Nabi SAW menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya dengan sesuatu yang seperti beliau lakukan ketika walimah dengan Zainab beliau menyembelih kambing untuk acara walimahnya dengan Zainab hadis riwayat al-Bukhari 5168 dan muslim 3489 menurut jumhur ulama, hukum walimah adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan ulama lainnya mengatakan bahwa walimah hukumnya wajib berdasar kepada sabda Rasulullah yang artinya adakanlah walimah meski hanya dengan menyembelih seekor kambing hadis riwayat mutafakun alayhi walimah bisa dilaksanakan kapan saja, bisa setelah atau sebelum akad nikah karena walimah adalah salah satu bentuk ibadah maka sangat penting untuk menjaga adab-adab yang berkaitan dengan walimah diantara adab-adab tersebut diantaranya melakukan walimah dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah hindari penyelenggaraan walimah dengan niat memamerkan harta yang dimiliki atau saling bersaing dengan keluarga lain hindari pula pelaksanaan walimah karena niat mencari sensasi atau mencari popularitas dengan bermewah-mewahan serta berlaku mubazir hendaknya yang diundang adalah orang-orang yang solid sebagaimana sabda Rasulullah janganlah engkau bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa hadis riwayat Abu Daud kemudian bagi orang yang diundang dalam walimah ada beberapa adab yang harus diperhatikan seperti mendoakan pihak yang telah menyediakan hidangan walimah serta mendoakan pengantin dan hendaknya tidak membawa serta orang lain yang tidak diundang kecuali atas izin dari yang menyelenggarakan walimah pemirsa beriman seperti telah disebutkan bahwasannya diantara berbagai hal yang berkaitan dengan walimah Rasulullah pernah menyinggung mengenai walimah yang paling buruk hal ini sepertinya disebutkan dalam sabda Rasulullah yang artinya makanan yang paling buruk adalah makanan dari pesta walimah yang tidak diundang di dalamnya orang yang mau datang kepadanya atau orang miskin tapi diundang orang yang enggan datang kepadanya atau orang kaya barang siapa tidak memperkenankan undangan sesungguhnya telah durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya hadis riwayat muslim hadis tersebut tidak semata-mata mengacu kepada hidangan yang dihidangkan pada walimah tapi juga kepada walimah itu sendiri walimah pada dasarnya adalah berkumpul dan bentuk rasa syukur atas nifat Allah dan amat disayangkan jika dalam suatu walimah hanya diperuntukkan bagi orang kaya selain itu mengundang dengan membeda-bedakan orang sudah menyalahi adab dari walimah itu sendiri namun belakangan apa yang disampaikan pada hadis terkait walimah yang buruk tersebut kerap dilupakan oleh halayat dalam prakteknya banyak orang lebih mengutamakan menu, keindahan tempat hingga para pembesar mana yang akan diundang banyak yang melupakan hal yang justru penting seperti nilai kebersamaan serta perwujudan rasa syukur kepada Allah pemirsa beriman, semoga apa yang telah kami paparkan bisa memberi tambahan ilmu serta manfaat amin, ya robbal alamin adab yang harus diperhatikan seperti mendoakan pihak yang telah menyediakan hidangan walimah serta mendoakan pengantin dan hendaknya tidak membawa serta orang lain yang tidak diundang kecuali atas izin dari yang menyelenggarakan walimah pemirsa beriman, seperti telah disebutkan bahwasannya diantara berbagai hal yang berkaitan dengan walimah Rasulullah pernah menyinggung mengenai walimah yang paling buruk hal ini sepertinya disebutkan dalam sabda Rasulullah yang artinya makanan yang paling buruk adalah makanan dari pesta walimah yang tidak diundang di dalamnya ada orang yang mau datang kepadanya atau orang miskin tapi diundang orang yang unggan datang kepadanya atau orang kaya barang siapa tidak memperkenankan undangan sesungguhnya telah durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya hadis riwayat muslim hadis tersebut tidak semata-mata mengacu kepada hidangan yang dihidangkan pada walimah tapi juga kepada walimah itu sendiri walimah pada dasarnya adalah berkumpul dan bentuk rasa syukur atas nifat Allah dan amat disayangkan jika dalam suatu walimah hanya diperuntukkan bagi orang kaya selain itu, mengundang dengan membeda-bedakan orang sudah menyalahi adab dari walimah itu sendiri namun belakangan, apa yang disampaikan pada hadis terkait walimah yang buruk tersebut kerap dilupakan oleh halayat dalam prakteknya, banyak orang lebih mengutamakan menu, keindahan tempat hingga para pembesar mana yang akan diundang banyak yang melupakan hal yang justru penting seperti nilai kebersamaan serta perwujudan rasa syukur kepada Allah pemirsa beriman semoga apa yang telah kami paparkan bisa memberi tambahan ilmu serta manfaat amin ya rabbal alamin jadi walimah ini memang tadi ada dua perbedaan pendapat ya orang ulama mengatakan bahwa ada yang satu mengatakan sunnah yang sangat dianjurkan ada lagi yang memang wajibkan berdasarkan hadis yang tadi disampaikan di berita islami ya nah tapi memang yang harus perhatikan adalah bagaimana ini menjadi walimah yang buruk gitu maksudnya tadi adalah makanan-makanannya menjadi buruk kalau kita gak mengundang orang-orang miskin jadi orang-orang miskin yang kita kenal mungkin ya orang-orang miskin yang kita kenal tapi gak diundang gitu ya mungkin sebenarnya kalau dilihat kalau yang aku tangkap ya kita gak boleh membeda-bedakan orang kalau gak boleh membeda-bedakan orang ya kan kita juga gak semua teman kita yang kita undang kan memang berbeda-beda kemampuannya ada yang cukup, ada yang sedang, ada yang menang ke bawah kita undang semuanya jangan pilih-pilih Masya Allah dulu kita gimana ya dulu salah nih kayaknya jadi ini sebenarnya sentilan untuk kami juga mungkin ya nasihat untuk kita semua ya sebagai umat islam jadi memang kita artinya juga kita tidak boleh membeda-bedakan ya di dalam islam ya baik itu kaya, miskin karena memang Allah Ta'ala juga tidak melihat itu dari kaya, miskin, ganteng, jelek atau fisiknya tapi dilihat dari bagaimana ketakwaan kita kepada Allah SWT iya betul sekali selanjutnya ada apa sayang? setelah ini menarik nih tentang jangan mengusir anak-anak dari masjid loh kok diusir kasihan loh kan terkriam oh kan tapi gak boleh diusir tetap ya tapi kita saksikan setelah ini ya tetap di berita islamnya siap selamat menikmati walimah yang buruk lantas apa sebetulnya walimah dan seperti apakah walimah yang buruk berikut pemaparannya menurut Imam Muhammad bin Ahmad al-Ramli walimah berasal dari kata walama yang artinya berkumpul walimah merupakan perayaan yang cukup populer di masyarakat sebagai tanda syukur atas pernikahan yang telah terjadi dan berbagi kegembiraan dengan orang lain di samping itu juga untuk mengumumkan kepada halayak mengenai telah terjadinya pernikahan tersebut agar tidak timbul fitnah Rasulullah sendiri bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah supaya kita mengumumkan pernikahan Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan pelaksanaan walimah pada saat pernikahan beliau dengan Zainab radiyallahu anhu beliau menyembelih seekor kambing dari Anas radiyallahu anhu beliau berkata tidaklah Nabi SAW menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya dengan sesuatu yang seperti beliau lakukan ketika walimah dengan Zainab beliau menyembelih kambing untuk acara walimahnya dengan Zainab hadis riwayat al-Bukhari 5168 dan muslim 3489 menurut jumhur ulama hukum walimah adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan ulama lainnya mengatakan bahwa walimah hukumnya wajib berdasar kepada sabda Rasulullah yang artinya adakanlah walimah meski hanya dengan menyembelih seekor kambing hadis riwayat mutafakun alai walimah bisa dilaksanakan kapan saja bisa setelah atau sebelum akad nikah karena walimah adalah salah satu bentuk ibadah maka sangat penting untuk menjaga adab-adab yang berkaitan dengan walimah diantara adab-adab tersebut diantaranya melakukan walimah dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah hindari penyelenggaraan walimah dengan niat memamerkan harta yang dimiliki atau saling bersaing dengan keluarga lain hindari pula pelaksanaan walimah karena niat mencari sensasi atau mencari popularitas dengan bermewah-mewahan serta berlaku membazir hendaknya yang diundang adalah orang-orang yang solid sebagaimana sabda Rasulullah janganlah engkau bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa hadis riwayat Abu Daud kemudian bagi orang yang diundang dalam walimah ada beberapa adab yang harus diperhatikan seperti mendoakan pihak yang telah menyediakan hidangan walimah serta mendoakan pengantin dan hendaknya tidak membawa serta orang lain yang tidak diundang kecuali atas izin dari yang menyelenggarakan walimah pemirsa beriman seperti telah disebutkan bahwasannya diantara berbagai hal yang berkaitan dengan walimah Rasulullah pernah menyinggung mengenai walimah yang paling buruk hal ini sepertinya disebutkan dalam sabda Rasulullah yang artinya makanan yang paling buruk adalah makanan dari pesta walimah yang tidak diundang di dalamnya orang yang mau datang kepadanya atau orang miskin tapi diundang orang yang enggan datang kepadanya atau orang kaya barang siapa tidak memperkenankan undangan sesungguhnya telah durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya hadis riwayat muslim hadis tersebut tidak semata-mata mengacu kepada hidangan yang dihidangkan pada walimah tapi juga kepada walimah itu sendiri walimah pada dasarnya adalah berkumpul dan bentuk rasa syukur atas nifat Allah dan amat disayangkan jika dalam suatu walimah hanya diperuntukkan bagi orang kaya selain itu mengundang dengan membeda-bedakan orang sudah menyalahi adab dari walimah itu sendiri namun belakangan apa yang disampaikan pada hadis terkait walimah yang buruk tersebut kerap dilupakan oleh halayan dalam prakteknya banyak orang lebih mengutamakan menu, keindahan tempat, hingga para pembesar mana yang akan diundang banyak yang melupakan hal yang justru penting seperti nilai kebersamaan serta perwujudan rasa syukur kepada Allah pemirsa beriman semoga apa yang telah kami paparkan bisa memberi tambahan ilmu serta manfaat amin ya robbal alamin adab yang harus diperhatikan seperti mendoakan pihak yang telah menyediakan hidangan walimah serta mendoakan pengantin dan hendaknya tidak membawa serta orang lain yang tidak diundang kecuali atas izin dari yang menyelenggarakan walimah pemirsa beriman seperti telah disebutkan bahwasannya diantara berbagai hal yang berkaitan dengan walimah Rasulullah pernah menyinggung mengenai walimah yang paling buruk hal ini sepertinya disebutkan dalam sabda Rasulullah yang artinya makanan yang paling buruk adalah makanan dari pesta walimah yang tidak diundang di dalamnya orang yang mau datang kepadanya atau orang miskin tapi diundang orang yang unggan datang kepadanya atau orang kaya barang siapa tidak memperkenankan undangan sesungguhnya telah durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya hadis riwayat muslim hadis tersebut tidak semata-mata mengacu kepada hidangan yang dihidangkan pada walimah tapi juga kepada walimah itu sendiri walimah pada dasarnya adalah berkumpul dan bentuk rasa syukur atas nifat Allah dan amat disayangkan jika dalam suatu walimah hanya diperuntukkan bagi orang kaya selain itu mengundang dengan membeda-bedakan orang sudah menyalahi adab dari walimah itu sendiri namun belakangan apa yang disampaikan pada hadis terkait walimah yang buruk tersebut kerap dilupakan oleh halayat dalam prakteknya banyak orang lebih mengutamakan menu keindahan tempat hingga para pembesar mana yang akan diundang banyak yang melupakan hal yang justru penting seperti nilai kebersamaan serta perwujudan rasa syukur kepada Allah pemirsa beriman semoga apa yang telah kami paparkan bisa memberi tambahan ilmu serta manfaat amin ya rabbal alamin jadi walimah ini memang tadi ada dua perbedaan pendapat ya orang ulama mengatakan bahwa ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa apa kabarnya semoga Allah ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua kemudian lagi kita bertemu bersama kita berdua nih saya Tukwiznu saya Syiria Sobgar kemudian lagi kita bertemu di acara berita islami berita islami siang kita gak kompon gak kompon ini kenapa ya alhamdulillah kita bertemu disini ya kita bisa belajar bersama-sama disini dan alhamdulillah Allah ta'ala memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa ya dapat belajar bersama disini nah kepasannya apa aja disayang yang pertama tentang walimah walimah yang buruk menurut Rasulullah walimah yang buruk nah mungkin sekedar ini kali ya walimah kalau misalnya di Indonesia biasanya disebut pernikahan pernikahan ya nah jadi ada akad ada pernikahan nah sebenarnya walimah yang buruk ya kalian tahu maksudnya walimah yang buruk itu seperti apa setahun walimah semuanya menyenangkan ya menyenangkan 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 orang orang mendoakan kedua mempelai tapi gak tahu deh maksudnya jadi menurut Rasulullah SAW ada walimah yang buruk juga tapi kita ingin tahu nih kita lihat bersama-sama ya ini dia perayaan yang paling buruk menurut Rasulullah pernikahan merupakan salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika melangsungkan pernikahan tiap keluarga biasanya mengadakan walimah sebagai rasa syukur atas keberhasilan pernikahan tersebut namun Rasulullah pernah menyinggung mengenai